Anggota DPR Komisi 9 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Ripka Ciptaning, mengibaratkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac sebagai barang rongsokan dari negara asalnya, China. Menurutnya, masyarakat China justru tidak menggunakan vaksin virus corona tersebut. Kebetulan saya juga banyak teman di China, sebetulnya Sinovac ini istilahnya apa nih, barang rongsokan lah buat di sana itu. Orang China sendiri, sudah jarang pakai, yang Sinovac sebetulnya, ujarnya dalam rapat kerja Komisi 9, bersama dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Direktur Utama PT Bio Farma Persero. Sinovac merupakan vaksin COVID-19, yang digunakan pada program vaksinasi perdana di Indonesia, yang dimulai hari ini. Pemerintah telah mendatangkan, sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac, dan 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku, atau BUL. Pada program vaksinasi ini, Presiden Joko Widodo merupakan orang yang pertama kali, disuntik vaksin Sinovac. Dalam rapat itu, Ripka juga mengomentari pemberian vaksin perdana, kepada Kepala Negara. Menurutnya, pemerintah harus memastikan keamanan vaksin Sinovac. Pasalnya, akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan, sudah sangat terbatas di masa pandemi, jika dalam skema terburuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Tadi dibilang kalau Pak Jokowi, jadi contoh demonstratif begitu, disuntik sebagai orang pertama, kita semua tahu. Kalau misalnya itu benar Sinovac, tapi kalau ada apa-apa, kepada Jokowi, dokter yang mengikuti berapa, rumah sakit siap. Tapi nanti warga yang di ujung sana, orang kena Covid saja, susah cari rumah sakit. Dan bisa saja itu, bukan Sinovac yang dikasih, kita tidak tahu semuanya, jangan ada dusta di antara kita, ucapnya. Selain Jokowi, ada sejumlah peserta lain pada pemberian vaksin tahap perdana ini, yang berasal dari tokoh masyarakat, dan perwakilan dari semua lapisan warga. Beberapa di antaranya, Ketua IDI, Daeng M. Faki, Sekjen MUI dan perwakilan dari Muhammadiyah, Amir Shah Tambunan, selebriti yang mewakili anak muda, Rafi Ahmad. Ada pula golongan pengusaha, yang merupakan Ketua Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, hingga perwakilan buruh, Agustini Setiorini, dan sebagainya. Pada rapat kerja Komisi 9, DPR RI Selasa tanggal 12 Januari 2021, riba secara tegas menolak untuk divaksin Covid-19. Dia mengaku memilih membayar denda, ketimbang disuntik vaksin Covid-19. Ripka meragukan vaksin Covid-19. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM, Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma Persero, Honesti Bashir. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat, atau Emergency Use Authorization, vaksin Sinovac pada Senin, tanggal 11 Januari 2021. Izin penggunaan itu, dikeluarkan setelah hasil evaluasi BPOM, menunjukkan bahwa Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Angka tersebut dianggap sesuai dengan standar, atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yakni minimal 50%. Terima kasih.